Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di pembelajaran fisika kelas 12 tentang induksi elektromagnetik dengan submaterinya adalah aplikasi induksi elektromagnetik pada generator. Ada suatu peristiwa ketika terjadi pemadaman listrik, toko swalayan atau tempat sejenisnya, lampu listrik atau alat listrik lainnya masih menyala. Timbul pertanyaan pada diri kita, kenapa toko tersebut masih bisa menyalakan lampunya atau menggunakan alat-alat yang memerlukan energi listrik? Anda sudah tahu? Nah, kenapa demikian? Nah, karena hal tersebut tidak lepas dari suatu alat yang dinamakan genset atau generator. Sudah tahukah Anda genset atau generator itu? Gimana? Nah, mari kita bahas tentang apa itu yang dimaksud dengan genset atau generator. Genset atau generator adalah alat yang dapat menghasilkan listrik dengan cara mengkonversi energi tertentu menjadi energi listrik dengan memanfaatkan gelombang medan magnetik. Sedangkan untuk generator itu memiliki kesamaan dengan alat lain yang namanya adalah motor listrik, tetapi prinsip kerjanya berbeda. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sedangkan untuk generator itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini adalah sebuah alat yang dinamakan sebagai genset sebagai pelengkap tempat-tempat tadi dan kemudian di dalam genset tersebut dilengkapi dengan suatu alat yang dinamakan dengan generator. Prinsip kerja dari generator adalah menggunakan prinsip elektromagnetik yang sesuai dengan hukum Faraday, di mana hukum Faraday itu adalah berbunyi, ketika sebuah medan magnetik berputar secara terus-menerus memotong kumparan atau koil, maka akan membangkitkan beda potensial atau voltase pada kumparan tersebut. Dalam teknik pembuatannya, generator itu memiliki dua komponen utama yang berperan di dalam menghasilkan listrik, yaitu yang pertama disebut sebagai stator, adalah bagian yang tidak bisa bergerak atau diam, yang merupakan komponen generator yang dapat menghasilkan medan magnetik. Dan komponen utama yang kedua adalah disebut sebagai rotor, rotor itu adalah bagian yang dapat berputar, di mana rotor ini adalah merupakan komponen yang berisi lilitan koil di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk memperhatikan, menyimak video selanjutnya tentang bagaimana terjadinya energi listrik dari perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Coba perhatikan pada video ini, ada magnet kutub utara dan kutub selatan terpisah, dan kemudian ada kumparan yang berputar. Apa yang kita berdapatkan? Di situ, jarum galvanometer bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, melalui titik setimbangnya, yaitu pada nilai 0. Nah, kalau kita perhatikan pada tayangan yang lambat ini, pada saat berputar 90 derajat, dia galvanometer menunjukkan nilai yang arahnya ke arah kanan, dan nilainya adalah maksimum, dan kemudian lanjutan daripada gerak melingkarnya dari kumparan tersebut, untuk menuju ke 90 derajat berikutnya, berarti telah mencapai 180 derajat, dia berputar, jarum meternya menunjukkan pada angka 0. Dan kemudian, kalau berlanjut lagi putarannya, untuk menuju ke 270 derajat, ternyata gerakan galvanometer itu jarumnya ke arah kiri, menuju ke angka tertentu, kemudian dilanjutkan 90 derajat berikutnya, yaitu menuju ke 360 derajat, jarum meternya bergerak lagi ke kanan, menuju kepada angka 0. Tiba-tiba perhatikan, dan pada alat ukur yang dinamakan osiloskop, membentuk pola gelombang sinus. Setelah memperhatikan, terjadinya gigi induksi pada kumparan yang berputar di darah medan magnetik tadi, maka pada generator, berputarnya kumparan menyebabkan sudut tetanya selalu berubah, yang berarti, fluk magnetik V-nya pun, yang merobos bidang kumparan, juga berubah. Maka pada ujung-ujung kawat loop kumparan, dibangkitkan gigi induksi sebesar epsilon sama dengan NbA omega sin omega t. Jika omega t sama dengan theta sama dengan 90 derajat, maka epsilon m sama dengan NbA omega, artinya jika sudut tempuh theta-nya mencapai 90 derajat, maka GGL-nya adalah maksimum. Epsilon sama dengan GGL induksi sesaat, satuannya volt. Epsilon m adalah GGL induksi maksimum, satuannya volt. Omega kecepatan sudut putar dari loop, satuannya radian per sekon. dan T adalah lama loop telah berputar dalam satuan sekon. B adalah kuat medan magnetik tetap satuannya Tesla, dan A adalah luas bidang kawat loop kumparan dalam satuan meter pangkat 2. Nah, dari konsep GGL induksi yang dihasilkan oleh generator tersebut, mari kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Sebuah generator armamaturnya berbentuk butur sangkar dengan sisi 8 cm dan terdiri atas 100 lilitan. Jika armamaturnya berada dalam medan magnetik 0,50 Tesla, berapakah frekuensi putarnya supaya menimbulkan tegangan maksimum sebesar 20 volt? Oke, mari kita selesaikan soal tersebut. Diketahui, A adalah 8 cm x 8 cm sama dengan 64 cm pangkat 2, atau A sama dengan 64 x 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. B sama dengan 0,5 Tesla, atau 0,50 Tesla, dan kemudian epsilon maksimumnya sama dengan 20 volt. Ditanyakan F adalah frekuensinya. Jawab, EM sama dengan NbA omega, dan omega itu adalah sama dengan 2bf, maka epsilon maksimumnya adalah sama dengan NbA2bf. Dan akhirnya kita dapatkan persamaan untuk frekuensinya adalah epsilon m per NbA2bf. Dengan memasukkan angka-angkanya atau nilainya, maka akan kita dapatkan berapa besarnya frekuensi putarnya supaya menimbulkan tegangan maksimum 20 volt tadi adalah sebesar 9,95 Hz. Demikian pembahasan fisika kali ini. Semoga dimudahkan Allah SWT. Amin. Maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam Fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.